Intro Hai semua, hari ini aku masak tumis sawi putih segeri ya, yuk ikutin aku gimana cara masak dan membuatnya coba ini ya siapkan sawi putih sesuai selera, mau banyak boleh, sedikit juga boleh, secukupnya aja, sebutuhnya mau masaknya seberapa ini aku cuman ambil bagian dalamnya ya, yang bagian ijo-ijoinya itu udah aku buangin semua potong sama kecil-kecil gini boleh, besar-besar juga boleh potong semua sawinya ya, karena para sawi-sawinya itu biasanya kalau boleh masak, jadi kempis tinggal sedikit doang ini jadinya gini jangan lupa dicuci ya bun ya ini untuk campurannya aku pakai 4 biji tahu putih, ini tuh tahunya udah aku kukus ya buat disimpan di kulkas biar lebih awet teman-teman bisa nyoba juga sebelum disimpan di kulkas, dikukus dulu sekitar 20 menitan masak sawi putih tuh ya, dicampur tempe enak, dicampur tahu enak, dikasih epi juga enak sesuai selera aja deh untuk bumbunya cukup 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan 4 buah cabai rawit, kalau mau ditambahin boleh kalau aku segini aja udah cukup bumbunya panaskan minyak, tumis bumbunya sampai lahju aja ya ini yang makan selalu ada sayur kalau aku sih wajib ya ada sayur ini bumbunya udah tanak kita masukkan tahunya ya ini tahunya emang sengaja nggak digoreng nggak tahu kenapa kalau masak sawi putih tuh suka yang tahunya masih gini kalau yang digoreng itu kayak minyaknya terlalu banyak gitu tapi kalau kalian mau masak versi yang digoreng boleh masak sesuai selera aja pun ini ditambahin gula garam penyedet sama merica tubuh ya kalau untuk takarannya sesuai selera aja mau dikurangin boleh dikandain juga nggak apa-apa sepertinya kan selera orang itu beda-beda ya ada yang suka asin ada yang enggak ini dimasak sampai tahunya tanak gitu ya ini tahunya udah tanak kita masukin sali putih atau selebon takut-takut ya tambahkan sedikit air aduk-aduk lagi kemudian ditutup sampai setengah matang kalau mau sampai matang juga boleh kalau aku sayur-sayur gini lebih suka kalau masih setengah matang gitu biar masih ada teksturnya nah masa setengah matang gini aja udah cukup ya kalau mau masak enak tuh yang penting jangan buru-buru dan pastikan bumbunya bener-bener tanak udah pasti deh masakannya tuh enak medok bumbunya sayurnya mantep kan seger banget oh iya biasanya kalian kalau punya sawi putih gini dimasak apa sih nah ini udah jadi tinggal kasih bawang goreng diatasnya oke selamat menikmati